Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat Selalu. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini, 1 Maret 2021, seperti biasa, BPS Provinsi Maluku akan menyelenggarakan rilis berita resmi statistik untuk 5 indikator strategis. Yang pertama, indeks harga konsumen, atau kita kenal, inflasi. Yang kedua, nilai tukar petani. Yang ketiga, ekspor dan impor. Yang keempat, tingkat penghunian kamar hotel. Yang kelima, luas panen dan produksi padi. Kita mulai dengan rilis berita resmi statistik untuk perkembangan indeks harga konsumen, atau inflasi. Inflasi kota Ambon dan kota Tual, kondisi Februari 2021. Kota Ambon mengalami deflasi sebesar 0,43 persen, dengan IHK 105,09. Untuk kota Tual, mengalami deflasi sebesar 0,08 persen, dengan IHK 106,55 persen. Inflasi tahun kalender untuk kota Ambon, minus 0,41 persen, sedangkan untuk kota Tual, minus 0,10 persen. Inflasi dari tahun ke tahun, atau dari Februari 2001 ke Februari 2020, kota Ambon minus 1,16 persen, dan kota Tual, 1,56 persen. Perkembangan tingkat inflasi kota Ambon, kondisi 2019 hingga 2021. Secara mantuman, inflasi sepanjang tahun 2021 terlihat mengalami penurunan, sama seperti kondisi Januari dan Februari di tahun 2019 dan 2020. Namun demikian, level dari inflasi di bulan Januari dan Februari 2021 merupakan level yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi yang sama di tahun 2019 dan 2020. Demikian juga untuk seri year on year. Inflasi sepanjang tahun 2021, yaitu bulan Januari dan Februari 2021 terlihat lebih rendah dibandingkan kondisi yang sama dengan tahun 2019 dan tahun 2020. Tahun 2021 berada pada level deflasi, yaitu di bulan Januari minus 0,53 dan di bulan Februari minus 1,16. Perkembangan tingkat inflasi kota tuwal, kondisi 2019 hingga 2021. Untuk mantuman, inflasi kota tuwal berada di level deflasi, yaitu bulan Januari 2021 minus 0,03 dan Februari minus 0,08. Sedangkan untuk seri year on year, inflasi kota tuwal, bulan Januari 1,34, sedangkan bulan Februari 1,56. Selanjutnya, IHK dan tingkat inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, dan inflasi tahun ke tahun Februari 2021, kota Ambon dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100, menurut kelompok pengeluaran. Menurut kelompok pengeluaran, inflasi bulan Februari 2021 untuk kota Ambon disupport oleh adanya dua kelompok pengeluaran yang deflasi, yaitu kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar minus 1,76. Kemudian untuk kelompok pengeluaran transportasi, mengalami deflasi sebesar minus 1,06. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, tercatat yang paling tinggi adalah kelompok pengeluaran kesehatan, 4,50 persen. Kemudian untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya 1,05 persen. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,98. Dan kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,28. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,26. Sedangkan ada beberapa kelompok pengeluaran yang harganya stabil, yaitu kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, kemudian kelompok pengeluaran pendidikan, dan kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Andil inflasi atau deflasi kota Ambon dan komunitas pemicu menurut kelompok pengeluaran kondisi bulan Februari 2021. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembako memberikan andil minus 0,5533 persen yang dipicu adanya penurunan harga cabai rawit, bayam, dan kangkung. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, ini cenderung stabil. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, memberikan andil sebesar 0,039 persen yang dipicu oleh adanya peningkatan harga untuk komunitas besi beton, seng, cat tembok, dan batako. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang memberikan andil sebesar 0,0642 persen yang dipicu adanya kenaikan harga untuk komunitas sabun, deterjen, bubuk, kemudian lemari pakaian, dan piring. Berikut untuk kelompok pengeluaran kesehatan yang memberikan andil sebesar 0,0819 persen dipicu adanya kenaikan harga untuk obat dengan resep, kemudian adanya peningkatan tarif dokter, dan tarif rumah sakit. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran transportasi yang memberikan andil sebesar minus 0,1355 persen yang dipicu adanya penurunan tarif angkutan udara. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang memberikan andil sebesar 0,0509 persen yang dipicu oleh adanya peningkatan biaya jaringan saluran televisi, kemudian harga printer, dan harga tinta printer. Berikut untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya yang memberikan andil sebesar 0,0171 persen yang dipicu adanya kenaikan harga buku tulis bergaris, kemudian buku pelajaran SLTP, dan buku pelajaran SLTA. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pendidikan, cenderung stabil. Begitu juga untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran, juga cenderung stabil. selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang memberikan andil sebesar 0,0207 persen yang dipicu adanya kenaikan harga komunitas parfum, shampoo, dan handbody lotion. Saya sampaikan 10 komunitas dengan andil terbesar terhadap inflasi atau deflasi kota Ambon selama Februari 2021. Ada 10 komunitas yang menghambat terjadinya deflasi antara lain ikan layang atau ikan momar kemudian daging ayam ras biaya jaringan saluran televisi obat dengan resep sabun deterjen atau bubuk atau cair kemudian lemari pakaian besi beton ikan cakalang yang diawetkan parfum dan tarif dokter umum sedangkan 10 komunitas pemicu deflasi antara lain cabai rawit angkutan udara bayam kangkung cabai merah ikan selar atau ikan kawalinya telur ayam ras sawi hijau ikan tuna dan bawang merah berikutnya saya sampaikan tingkat inflasi bulanan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun kondisi Februari 2021 untuk kota tua dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100 menurut kelompok pengeluaran menurut kelompok pengeluaran inflasi di kota tua memiliki empat kelompok pengeluaran yang malami deflasi yaitu kelompok pengeluaran makanan minuman dan tembakau minus 0,65 yang kedua kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki minus 0,02 berikutnya kelompok pengeluaran perumahan air listrik dan bahan bakar rumah tangga minus 0,24 dan kelompok pengeluaran pendidikan minus 1,05 sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi antara lain yang paling tinggi di kelompok pengeluaran kesehatan 2,41 persen kemudian kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya 1,02 persen berikutnya untuk kelompok pengeluaran transportasi sebesar 0,35 dan kelompok pengeluaran informasi komunikasi dan jasa keuangan 0,05 sedangkan untuk kelompok pengeluaran rekreasi olahraga dan budaya serta kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran cenderung stabil Andil inflasi atau deflasi untuk kota Tual dan komunitas pemicu menurut kelompok pengeluaran kondisi bulan Februari 2021 Untuk kelompok makanan minuman dan tembakau yang memiliki andil sebesar minus 0,24 97 persen dipicu adanya penurunan harga ikan tongkol ikan kembung dan ikan teri Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki yang memiliki andil sebesar minus 0,0014 persen ini dipicu adanya penurunan harga celana dalam wanita harga sandal kulit wanita dan seterusnya kita lihat untuk kelompok pengeluaran perumahan air dan listrik serta bahan bakar rumah tangga yang memiliki andil sebesar minus 0,044 persen dipicu adanya penurunan harga pasir harga semen dan harga kayu lapis sedangkan untuk kelompok pengeluaran perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang memiliki andil sebesar 0,1062 persen dipicu adanya kenaikan harga lemari pakaian upah asisten rumah tangga serta kenaikan harga mesin cuci berikutnya untuk kelompok pengeluaran kesehatan yang memiliki andil sebesar 0,0325 persen dipicu adanya kenaikan harga vitamin kenaikan harga obat dengan resep selan selanjutnya untuk kelompok pengeluaran transportasi yang memiliki andil sebesar 0,0404 persen dipicu adanya kenaikan harga sepeda motor kemudian adanya kenaikan tarif perbaikan ringan kendaraan serta adanya kenaikan harga pelumas atau olimesin berikutnya untuk kelompok pengeluaran informasi komunikasi dan jasa keuangan yang memiliki andil sebesar 0,0028 persen yang dipicu adanya kenaikan harga televisi berwarna kemudian harga printer berikutnya saya sebutkan untuk kelompok pengeluaran rekreasi olahraga dan budaya yang cenderung stabil dan berikutnya untuk kelompok pengeluaran pendidikan yang memiliki andil sebesar 0,0145 persen yang dibicu adanya kenaikan tarif biaya pendidikan taman kanak-kanak selanjutnya untuk kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran cenderung stabil berikutnya untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang memiliki andil 0,0613 persen yang dibicu adanya kenaikan tarif gunting rambut pria tarif gunting rambut anak dan biaya fotokopi 10 komunitas dengan andil terbesar terhadap inflasi atau deflasi kota Tual selama Februari 2021 ada 10 komunitas yang menghambat deflasi antara lain ikan layang atau ikan memar sawi hijau lemari pakaian bayam sepeda motor tarif gunting rambut pria ikan selar atau ikan tud bunga popaya tau ge atau kecambah dan daun singkong sedangkan untuk memicu deflasi terdapat 10 komunitas yang memicu deflasi yang pertama ikan tongkol atau ikan komu ikan kembung atau ikan lemah ikan teri bawang merah susu bubuk beras pasir telur ayam meras semen dan mobil berikut saya sampaikan perkembangan nilai tukar petani Provinsi Maluku kondisi Februari 2021 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100 perkembangan nilai tukar petani atau NTP kondisi Februari 2021 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100 secara nasional ada 12 provinsi yang mengalami kenaikan NTP dan 22 provinsi mengalami penurunan NTP peningkatan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dengan angka 2,02% peningkatannya sedangkan penurunan NTP tertinggi terjadi di Papua Barat sebesar minus 1,20% dan kondisi di Maluku NTP Maluku turun 0,68% secara nasional NTP mengalami penurunan 0,15% dari 103,26 di Januari 2021 menjadi 103,10 di Februari 2021 ini terlihat disebabkan oleh adanya peningkatan di indeks yang diterima petani sebesar 0,06% sedangkan untuk indeks yang dibayarkan petani sebesar 0,21% untuk NTP Maluku kondisi Februari 2021 mengalami penurunan sebesar 0,68% dari 98,56% di Januari 2021 menjadi 97,89% di Februari 2021 hal ini disebabkan adanya penurunan di indeks yang diterima petani sebesar 0,39% dan adanya peningkatan di indeks yang dibayar petani sebesar 0,29% Selanjutnya perkembangan NTP Provinsi Maluku kondisi Januari hingga Februari 2021 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100 NTP Februari 2021 sebesar 97,89% turun 0,68% secara mantuman sedangkan apabila kita lihat NTP menurut subsektor maka terlihat adanya 3 subsektor yang mengalami penurunan yang pertama tanaman pangan yang turun minus 2,20% dari 97,90% menjadi 95,74% kemudian Hortikultura turun 2,22% dari 106,97% menjadi 104,59% berikutnya untuk tanaman perkebunan rakyat turun minus 0,09% dari 95,56% menjadi 95,48% sedangkan untuk subsektor peternakan mengalami peningkatan sebesar 0,71% dari 101,61% menjadi 102,34% berikutnya untuk subsektor perikanan meningkat 1,75% dari 99,44% menjadi 101,18% berikutnya saya sampaikan perkembangan nilai tukar usaha pertanian atau NTUP Provinsi Maluku Januari Februari 2021 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100 NTUP Februari 2021 sebesar 102,24% turun 0,50% secara mantuman apabila kita melihat NTUP menurut subsektor maka terlihat ada dua kelompok subsektor yang mengalami penurunan yaitu subsektor tanaman pangan turun minus 2,27% dari 101,98% menjadi 99,66% berikutnya untuk kelompok subsektor hortikultura turun minus 2,05% dari 110,13% menjadi 107,87% berikutnya ada tiga subsektor yang mengalami peningkatan NTUP yaitu kelompok subsektor tanaman perkebunan rakyat meningkat 0,33% dari 100,35% menjadi 100,68% sedangkan untuk peternakan meningkat 0,67% dari 105,11% menjadi 105,82% berikutnya untuk perikanan juga mengalami peningkatan 1,60% dari 103,00 menjadi 104,66% perkembangan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT menurut kelompok pengeluaran Januari-Febulari 2021 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100 IKRT Maluku bulan Februari 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,29% dari 107,35% di Januari 2021 menjadi 107,67% di Februari 2021 apabila kita melihat indeks konsumsi rumah tangga menurut kelompok pengeluaran maka dari 11 kelompok pengeluaran ada 9 kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan sedangkan 2 kelompok pengeluaran mengalami stagnan kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan antara lain 1. kelompok makanan minuman dan tembako 2. kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki 3. kelompok pengeluaran perumahan air listrik dan bahan bakar lainnya keempat kelompok pengeluaran perlengkapan peralatan dan pemeliharan rutin rumah tangga yang kelima kelompok pengeluaran kesehatan yang keenam kelompok pengeluaran transportasi yang ketujuh kelompok pengeluaran informasi komunikasi dan jasa keuangan yang kedelapan kelompok pengeluaran rekreasi olahraga dan budaya kemudian yang kesembilan kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sedangkan untuk kelompok pengeluaran pendidikan dan kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran mengalami stagnan andil 10 komunitas utama penyumbang dan penghambat peningkatan IKRT Provinsi Maluku kondisi Februari 2021 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100 IKRT Maluku mengalami peningkatan sebesar 0,29% sedangkan ada 10 komunitas penyumbang utama kenaikan IKRT Maluku antara lain komunitas ikan cakalang ikan tongkol tangkung kacang panjang ikan cakalang asap ikan kembung minyak tanah ikan teri ikan baronang dan ketimun berikutnya saya sampaikan juga 10 komunitas pengahabat utama kenaikan IKRT Maluku antara lain komunitas cabai rawit bawang merah cabai merah bawang putih bayam buncis gula pasir telur ayam ras kunyit dan jeruk berikutnya saya sampaikan perkembangan indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal atau dikenal dengan singkatan BPPBM Provinsi Maluku kondisi Januari Februari 2021 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100 Indeks BPPBM Provinsi Maluku mengalami peningkatan 0,11% dari 102,45 di Januari 2021 menjadi 102,57 di Februari 2021 Apabila kita melihat menurut kelompok pengeluaran produksi maka dari enam kelompok pengeluaran terlihat ada lima kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan yaitu kelompok pengeluaran produksi dalam bibit kemudian pupuk dan obat-obatan sewap pajak dan pengeluaran lainnya transportasi dan komunikasi serta barang modal sedangkan upah buruh cenderung stabil Selanjutnya kita bahas rilis berita resmi statistik untuk ekspor dan impor Provinsi Maluku kondisi Januari 2021 Selanjutnya akan saya sampaikan perkembangan ekspor Maluku secara month to month Nilai ekspor dari Pelabuhan Maluku turun 94,99% dari 15,61 juta USD menjadi 0,78 juta USD Penurunan ini diakibatkan bahwa pada bulan Januari tidak ada ekspor migas yang di bulan Januari memiliki nilai 11,95 juta USD Berikutnya akan saya sampaikan perkembangan ekspor Maluku secara mantuman Nilai ekspor dari Pelabuhan Maluku turun 94,99% dari 15,61 juta USD menjadi 0,78 juta USD Penurunan nilai ekspor ini diakibatkan karena pada bulan Januari 2021 tidak ada ekspor migas dimana ekspor migas di bulan Desember sebesar 11,95 juta USD Berikutnya untuk nilai ekspor komunitas asal Maluku melalui Pelabuhan di luar di luar Maluku mengalami penurunan sebesar 73,82% dari 2,21 juta USD di bulan Desember 2020 menjadi 0,58 juta USD di bulan Januari 2021 ekspor komunitas asal Maluku melalui Pelabuhan luar Maluku seluruhnya berupa komunitas non migas Selanjutnya untuk perkembangan ekspor Maluku secara year on year Nilai ekspor dari Pelabuhan Maluku turun 88,03% dari 6,54 juta USD menjadi 0,78 juta USD sedangkan untuk nilai ekspor komunitas asal Maluku melalui Pelabuhan luar Maluku mengalami penurunan sebesar 1,26% dari 0,59 juta USD menjadi 0,58 juta USD ekspor dari Pelabuhan Maluku dan ekspor komunitas asal Maluku melalui Pelabuhan luar Maluku seluruhnya berupa komunitas non migas perkembangan ekspor dari Pelabuhan Maluku Januari 2019 hingga Januari 2021 dalam juta USD secara mantuman ekspor dari Pelabuhan Maluku mengalami penurunan minus 94,99% sedangkan untuk perkembangan ekspor dari Pelabuhan Maluku kondisi Januari 2019 hingga Januari 2021 dalam satuan juta USD setara mantuman ekspor dari Pelabuhan Maluku mengalami penurunan minus 94,99% dengan nilai 0,78 juta USD dalam bentuk komunitas ikan dan udang sedangkan apabila kita melihat kondisi dua tahun sebelumnya di bulan Januari maka terlihat ekspor dari Pelabuhan Maluku di tahun 2021 merupakan ekspor yang terendah yaitu 0,78 juta USD sedangkan di tahun 2019 sebesar 1,12 juta USD dan di 2020 sebesar 6,54 juta USD perkembangan perkembangan kumulatif ekspor dari Pelabuhan Maluku Januari 2019 hingga Januari 2021 dengan satuan juta USD secara yen on year ekspor dari Pelabuhan Maluku mengalami penurunan 88,03% dengan nilai 0,78 juta USD semuanya dalam bentuk komunitas ikan dan udang apabila kita melihat dua tahun yang lalu kondisi Januari bulan Januari maka terlihat kumulatif ekspor dari Pelabuhan Maluku kondisi Januari 2021 merupakan kondisi terendah yaitu 0,78 juta USD bila dibandingkan kondisi 2019 sebesar 1,12 juta USD dan Januari 2020 sebesar 6,54 juta USD berikutnya saya sampaikan pangsa ekspor dari Pelabuhan Maluku kondisi Januari 2021 menurut negara tujuan maka Jepang merupakan negara yang memiliki pangsa terbesar ekspor dari Pelabuhan Maluku sebesar 56,55 persen dengan nilai 0,44 juta USD berikutnya Vietnam 24,34 persen dengan nilai 0,19 juta USD selanjutnya untuk Amerika Serikat dengan pangsa 18,51 persen dengan nilai 0,14 juta USD sedangkan negara lainnya dengan pangsa 0,60 persen dengan nilai 4,62 ribu USD sedangkan menurut kawasan tujuan maka terlihat untuk kawasan Asia lainnya dengan pangsa 56,55 persen dengan nilai 0,44 juta USD berikutnya untuk kawasan ASEAN dengan pangsa 24,94 persen dengan nilai 0,19 juta USD dan kawasan Amerika dengan pangsa 18,51 persen dengan nilai 0,14 juta USD nilai dan persentase ekspor dari Pelabuhan Maluku menurut Pelabuhan Muat kondisi Januari 2021 Pelabuhan Bandara Patimura Pelabuhan Bandara Patimura Ambon yang memiliki pangsa 57,14 persen dengan nilai 0,45 juta USD dan Pelabuhan Yosudarso Ambon dengan pangsa 42,86 persen dengan nilai 0,33 juta USD Pangsa ekspor Komuniti asal Maluku yang diekspor melalui Pelabuhan Luar Maluku kondisi Januari 2021 Pelabuhan di DKI Jakarta memiliki pangsa terbesar yaitu 49,78 persen dengan nilai 0,29 juta USD kemudian Pelabuhan di Jawa Timur yang memiliki pangsa 30,37 persen dengan nilai 0,18 juta USD dan berikutnya Pelabuhan di Bali memiliki pangsa 19,82 persen dengan nilai 0,11 juta USD dan Pelabuhan di Provinsi Banten dengan pangsa 0,03 persen dengan nilai 0,16 ribu USD sedangkan apabila kita melihat jenis ekspor komuniti asal Maluku ini dalam nilai dan kontribusinya terlihat kopi teh dan rempah ini sesuai HS memiliki pangsa 8,56 persen dengan nilai 0,05 juta USD berikutnya untuk komunitas Lak Detah dan Damar dengan pangsa 55,87 persen dengan nilai 0,32 juta USD selanjutnya untuk komunitas kayu dan produknya memiliki pangsa 15,72 persen dengan nilai 0,09 juta USD dan berikutnya ikan dan udang dengan pangsa 19,85 persen dengan nilai 0,11 juta USD selanjutnya saya sampaikan perkembangan impor nilai impor Januari 2021 mencapai 13,60 juta USD secara mantuman turun 55,97 persen dari 30,88 juta USD menjadi 13,60 juta USD berikutnya secara year on year impor Provinsi Maluku mengalami peningkatan 29,00 persen dari 10,54 juta USD di Januari 2020 menjadi 13,60 juta USD di Januari 2021 perkembangan perkembangan impor Maluku kondisi Januari 2019 hingga Januari 2021 dalam juta USD secara year on year impor Maluku mengalami peningkatan 29 persen semuanya dalam bentuk bahan bakar minyak dengan nilai 13,60 juta USD apabila kita melihat kondisi Januari selama 3 tahun yang lalu maka kondisi Januari 2021 merupakan impor yang tertinggi yaitu sebesar 13,60 juta USD dibandingkan dengan kondisi Januari 2019 sebesar 13,06 juta USD dan Januari 2020 sebesar 10,54 juta USD selanjutnya saya sampaikan pangsa impor dan pelabuhan bongkar impor Maluku Januari 2021 Malaysia merupakan negara dengan memiliki kontribusi terbesar yaitu 73,85 persen atau senilai 10,04 juta USD disusul oleh Singapura dengan kontribusi 26,15 persen dengan nilai 3,56 juta USD sedangkan pelabuhan bongkar impor Maluku yaitu pelabuhan Yosudarso Ambon sebesar 100 persen Naracan nilai perdagangan Maluku kondisi Januari 2021 dalam juta USD Naracan nilai perdagangan Maluku selama Januari 2001 tercatat defisit sebesar 12,82 juta USD ini diakibatkan karena ekspor secara total 0,78 juta USD sedangkan impor 13,60 juta USD apabila kita melihat komunitasnya maka komunitas migas terjadi defisit 13,60 juta USD karena di ekspor tidak ada ekspor sedangkan di impor 13,60 juta USD sebaliknya untuk komunitas non-migas terjadi surplus yaitu karena ekspor sebesar 0,78 juta USD sedangkan impor tidak ada naraca volume perdagangan Maluku kondisi Januari 2021 dalam ribuan ton naraca volume perdagangan Maluku selama Januari 2021 mengalami defisit sebesar 26,00 ribu ton sebagai akibat dari adanya ekspor 0,13 ribu ton dan impor secara total 26,13 ribu ton apabila dilihat komunitas migas dan non-migas maka bisa saya jelaskan kondisi di komunitas migas terjadi defisit 26,13 ribu ton karena migas tidak ada ekspor sedangkan impornya 26,13 ribu ton sebaliknya untuk komunitas non-migas ekspor 0,13 ribu ton dan tidak ada impor selanjutnya saya sampaikan perbandingan raca perdagangan Maluku kondisi Januari 2021 dengan kondisi Januari 2020 dan kondisi Januari 2019 apabila kita melihat dengan kondisi 3 tahun terakhir maka raca perdagangan Maluku defisit 12,82 juta USD merupakan defisit terbesar dibandingkan dengan kondisi Januari 2019 yang sebesar 11,94 juta USD dan di Januari 2020 sebesar 4,00 juta USD selanjutnya saya sampaikan rilis berita resmi statistik untuk perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku kondisi Januari 2021 perkembangan tingkat penghunian kamar hotel kondisi Januari 2021 tingkat penghunian kamar hotel bintang kondisi Januari 2021 sebesar 31,56 turun sebesar 11,73 tingkat penghunian kamar akumunisi lainnya kondisi Januari sebesar 11,94 turun 0,23 poin kemudian tingkat penghunian kamar gabungan kondisi Januari sebesar 20,10% turun 3,17 poin selanjutnya akan saya jelaskan perkembangan tingkat penghunian kamar hotel bintang menurut kelas kondisi Januari 2021 untuk hotel bintang 1 tingkat penghunian kamar hotel sebesar 3,73% secara mantuman turun 7,88 poin sedangkan untuk year on year turun 18,76 poin untuk hotel bintang 2 tingkat penghunian kamar hotelnya sebesar 35,64% secara mantuman naik 7,03 poin sedangkan secara year on year turun 1,83 poin berikutnya untuk hotel bintang 3 tingkat penghunian kamar dengan 20,34% secara mantuman turun 9,47 poin dan secara year on year turun 7,43 poin berikutnya untuk hotel bintang 4 dengan tingkat penghunian kamar sebesar 45,54% secara mantuman turun 34,58 poin dan secara year on year naik 16,07 poin selanjutnya saya sampaikan bahwa selama Januari 2021 tidak ada tamu asing pada hotel bintang maupun akomodisi lainnya di Provinsi Maluku perkembangan jumlah tamu domestik tamu domestik di hotel bintang kondisi Januari secara mantuman turun 10,79% perkembangan jumlah tamu domestik bulan Januari 2021 di Provinsi Maluku tamu domestik di hotel bintang kondisi Januari secara mantuman turun 10,79% dari 6,228 orang menjadi 5,556 orang sedangkan tamu domestik akomodasi lainnya kondisi Januari secara mantuman turun 16,28% dari 8,092 orang menjadi 6,775 orang persentase persebaran tamu domestik menurut kelas hotel bintang kondisi Januari 2021 hotel bintang 2 memiliki kontribusi yang paling besar yaitu 58,48% diikuti oleh bintang 4 dengan kontribusi 21,27% dan bintang 3 17,42% serta bintang 1 sebesar 2,83% perkembangan rata-rata lama menginap tamu hotel bintang bulan Januari tahun 2021 di Provinsi Maluku selama bulan Januari tidak ada tamu asing menginap di hotel bintang Provinsi Maluku sedangkan rata-rata lama menginap tamu domestik di hotel bintang pada Januari secara mantuman turun 0,22 poin dari 2,89 hari menjadi 2,67 hari perkembangan rata-rata lama menginap tamu gabungan yaitu hotel bintang dan akomodasi lainnya selama selama bulan Januari tidak ada tamu asing yang menginap di hotel bintang maupun akomodasi lainnya sedangkan rata-rata lama menginap tamu domestik di hotel bintang maupun akomodasi lainnya bulan Januari 2021 Saraman Tuman naik 0,02 poin dari 2,02 hari menjadi 2,04 hari selanjutnya saya sampaikan rilis berita resmi statistik untuk luas panen dan produksi padi di Maluku tahun 2020 sifatnya angka tetap merupakan kerjasama antara BPS dan BPPT dengan dukungan Kementerian Pertanian Kementerian ATR atau BPN BIG dan 8 Dalam rilis berita resmi statistik pada saat ini akan saya sampaikan outline yang pertama latar belakang kemudian metodologi KSA dan hasil KSA Latar belakang Upaya perbaikan akurasi data padi dilakukan secara terus-menerus yang kedua perlu perbaikan metodologi perhitungan data produksi padi dengan menggunakan objective measurement teknologi terkini metodologi yang transparan dan up to date yang ketiga metode KSA merupakan kerjasama antara BPS BPPT Kementerian Pertanian Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN BIG dan 8 Proses Perhitungan Produksi Beras Angka produksi beras diperoleh dari perkalian luas panen dan produktivitas Untuk luas panen dengan satuan hektare diperoleh dari verifikasi luas bahan baku sawah dari SK ATR BPN tahun 2019 dan metode rangka sampel area KSA BPS Sedangkan untuk produktivitas dalam satuan ton per hektare melalui metode ubinan dilakukan oleh BPS Sedangkan angka produksi dalam satuan ton ini merupakan konversi gabah menjadi beras untuk pangan penduduk luas lahan baku sawah atau LBS 2019 sesuai dengan keputusan Menteri ATR Kepala BPN nomor 686 SK strip PG titik 03 titik 03 garing 12 garing 2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan luas lahan baku sawah nasional tahun 2019 sebesar 7.463.948 hektare Informasi luas lahan baku sawah tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan luas panen padi Apabila melihat data menurut provinsi maka luas lahan baku sawah di Provinsi Maluku sebesar 18.283 hektare berikutnya saya sampaikan metodologi KSA tahapan penyusunan kerangkas sampel area tahap pertama pengumpulan data yaitu peta rupa bumi ini dikelola oleh badan informasi geospasial kemudian peta administrasi berikutnya peta lahan baku sawah dan peta tutupan lahan selanjutnya tahap pembuatan kerangkas sampel sawah atau stratifikasi sawah dilanjutkan dengan pembuatan grid yaitu 6 km x 6 km dan 300 m x 300 m berikutnya pembuatan model sampling secara random sampling dan dilanjutkan dengan ekstraksi sampel segmen ini dalam dengan metode stratified random sampling dan berikutnya tahapan overlay kerangkas sampel sawah dengan ekstraksi sampel segmen berikutnya tahapan seleksi segmen yang pertama pemberian atribut dalam bentuk identitas admin dan lain-lain kemudian dicari segmen terpilih dan diperoleh peta-peta lokasi segmen setelah lokasi segmen terpilih diperoleh maka koordinat segmen terpilih akan dikunci selanjutnya saya sampaikan hasil KSA selanjutnya luas panen padi kondisi 2019 hingga 2021 Provinsi Maluku dalam satuan ribuan hektare sebelum kita bahas tentang angka-angka maka akan saya jelaskan bahwa untuk khusus untuk bulan Februari hingga April 2021 merupakan angka potensi ini menggunakan data amatan KSA di Januari 2021 total luas panen selama 2019 yaitu Januari Desember luas panen sebesar 25,98 ribu hektare meningkat 10,36 persen menjadi 28,67 ribu hektare di Januari Desember 2020 selanjutnya untuk rentang waktu Januari April atau Subron 1 untuk tahun 2019 2020 dan 2021 rentang Januari April 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan luas panen Januari April 2019 sebesar 13,69 persen dari 10,71 ribu hektare menjadi 12,18 ribu hektare sedangkan apabila dibandingkan dengan rentang waktu Januari April 2020 maka Januari April 2021 mengalami peningkatan 46,57 persen dari 8,31 ribu hektare menjadi 12,18 ribu hektare peningkatan yang begitu signifikan selama Januari April 2021 diakibatkan adanya pergeseran masa tanam di Triulan atau di Subron 3 2020 selanjutnya untuk produksi padi kondisi 2019 hingga 2021 Provinsi Maluku dalam satuan ribuan ton GKG total produksi gabah kering-giling selama tahun 2020 Januari Desember meningkat 12,41 persen dibandingkan Januari Desember 2019 yaitu dari 98,25 ribu ton menjadi 110,45 ribu ton sedangkan apabila kita melihat rentang waktu Januari April atau Subron 1 baik tahun 2019 2020 atau 2021 rentang waktu Januari April 2021 atau Subron 1 2021 mengalami peningkatan 6,71 persen dari 40,62 ribu ton menjadi 43,34 ribu ton sedangkan apabila kita bandingkan dengan Januari April 2020 maka kondisi Januari April 2021 meningkat 44,70 persen dari 29,95 ribu ton menjadi 43,34 ribu ton berikutnya untuk produksi beras kondisi 2019 hingga 2021 untuk Provinsi Maluku dalam ribuan ton selama rentang waktu Januari Desember 2020 produksi beras Maluku meningkat 12,41 persen dari 54,74 ribu ton menjadi 61,53 ribu ton sedangkan apabila melihat rentang waktu Januari April atau Subron 1 tahun 2019 2020 dan 2021 maka rentang waktu Januari April 2021 produksi produksi beras meningkat 6,71 persen dari 22,63 ribu ton menjadi 24,15 ribu ton sedangkan bila dibandingkan dengan rentang waktu Januari April 2020 maka produksi beras Januari April 2021 mengalami peningkatan 44,70 persen dari 16,69 ribu ton menjadi 24,15 ribu ton selanjutnya saya sampaikan fenomena-fenomena yang terjadi yang menunjang informasi tentang produksi padi dan luas tanam yang pertama fenomena lanina yaitu tingginya curah hujan di Indonesia ternyata tidak berdampak terhadap penurunan produksi padi pada tahun 2020 seperti yang dikhawatirkan banyak pihak yang kedua kondisi curah hujan pada akhir 2020 berdampak positif terhadap kondisi pertanaman sehingga berpotensi meningkatkan luas panen sepanjang Januari April 2021 berikutnya kinerja produksi padi atau beras relatif terjaga sepanjang 2020 namun perlu diperhatikan pergerakan produksi beras antar provinsi dan kabupaten kota demikian saudara-saudara sekalian rilis berita resmi statistik untuk lima indikator strategis terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam om santi 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 om namo budaya salam kebajikan salam sehat selalu selamat